Halo kak Halo om Sehat om Ya Habis Apanya om Oh Allah Ini ya di pinggang ya Di pinggang Ya om Semoga lo sehat ya om Semoga lo angkat penyakitnya Ya insya Allah sehat Tetap semangat ya om Insya Allah kami didoakan disini dalam keadaan sehat semua Insya Allah Amin Amin om Siap amin om Yang sabar ya om Insya Allah diberikan kesehatan semuanya om Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh whatsapp guys Welcome back to Bambu Channel Jadi hari ini 10 Oktober 2023 Gua berada di kediaman dari kakak gua Yaitu di Candy and Tenselia Channel Dan disempatan kali ini Gua ingin informasikan pada kalian semua Bahwa hari ini Kak Kim memberikan Rejeki Untuk Ya kami Dan juga temen temen yang ada di Demak Yaitu Mas Graha dan juga Bang Titus Dan tentunya juga Mas Toyok guys Dan selain mereka juga Alhamdulillah Ayahnya Bang Beok juga Dapetan juga Rejeki dari kakim Masya Allah Jadi di kesempatan kali ini Gua ingin informasikan bahwa Kak Kim Mentransfer beberapa nilai Rupiah Ya nilai uang Yaitu 200 ribu Untuk Mas Isa Lalu 200 ribu Bang Titus 300 ribunya itu Untuk Pembelian spray Karena Kak Kim ini Melihat belum ada Yang ngasih spray lagi Tambahan Karena cuma ada satu spray doang Dan Ya Apa namanya Kurang diganti-ganti gitu Secara diganti-ganti Jadi biar supaya bersih Biar ada ganti-gantinya Jadi nanti Biar dibelikan spray lagi Masing-masing satu Mas Toyok satu Lalu Derivate juga satu Dan Kemarin Itu dia juga pesen 5 kilo Kerupuk Nah kemarin Salah ngitung tuh guys Gue bilangnya 240 ribu Yang benar adalah 200 ribu Dan ongkirnya itu Kurang lebih 20 ribu Jadi totalnya 920 ribu guys Jadi totalnya 920 ribu Dan ini udah gue transfer ke Mas Isa Geraha TV Ini totalnya 920 ribu Teman-teman bisa dilihat ya Ini 920 ribu Jelas gak ya Semoga jelas ya Teman-teman ya Dan Ini gue mau telpon Mas Isa Untuk menginformasikan Biar supaya Nanti minta tolong Dibelikan Ya biar nanti bisa Mudah-mudahan besok Bisa langsung Beli kerupuknya Ngantarkan kerupuknya Ke daerah Cilegon Jawa Barat Untuk Yayasan dari Yang Kerjasama dengan Parti TV guys Oke kita langsung Telepon aja Mas Isa Sebentar 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 Belum guys Oke Oke kita langsung Telepon aja Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Baik kabar Mas Isa Baik ya Alhamdulillah Lemes banget Tapi ini Diatanya lemes banget Rumah sakit Sopo Sing sakit Ayahnya Baru masuk Atau gimana Oh jadi udah Udah dirawat Dari kemarin-kemarin Kemarin Kemarin Jam Berapa Oh operasinya Kapan Operasinya Kapan Jam berapa Oh kemarin Hernia itu Ada benjolan Atau gimana Di bagian mana Di bagian apa Benjolannya Yang sakitnya Bagian mana Di Kepah Oh pah Terus gimana Pas keoperasi Gimana keadaannya Mas keoperasi Gimana keadaannya Belum Apakah Bisa Dilihat Malam ini Tariah Aku tak masuk Emang boleh Divideoin Gapapa Lagi Sampai Rwanta Telepon Oke oke Guys Ternyata Kabar Menyedihkan Datang Dari Saudara kita Yaitu Mas Isa Agra TV Dimana Orang tuanya Yaitu Ayahnya Dari Mas Isa Kemarin Abis Dilakukan Operasi Yaitu Operasi Apa ya Tadi Hernia Atau apa ya Lupa Di bagian pahanya Seperti itu Guys Dan Mas Isa Infokan Nanti dia Mau ke Dalam Untuk melihat Mudah-mudahan Ya bisa Melihat Kondisinya Semoga dalam Keadaan sehat Jadi kita Informasikan Jadi ini Nah ini Tadi Telepon Sebentar kita Lihat ya Pia Pia gimana Kabar Kau salam Pia kabar Halo Om Sehat Om Apanya Om Oh Oh Ini ya Dipinggang Ya Dipinggang Oh Ya Om Semoga Lekas sehat Ya Om Semoga Allah Angkat Penyakitnya Ya Insya Allah Sehat Om Tetap semangat Ya Om Insya Allah Kami doakan Disini Dalam keadaan Sehat semua Insya Allah Amin 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 Om Siap Amin Om Yang sabar ya Om Insya Allah Diberikan kesehatan Semuanya Amin 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 Dari kapan ini Di rumah sakit Om Kemarin Pagi Kemarin Pagi Operasinya Kemarin Jam Tadi malam Tadi malam Jam Jam Jumlah Saya setengah Satu Wuh Tiga jam Lebih Om Tiga jam Lebih Ya Allah Astagfirullah Lajif Ya 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 Memang Jumlah Bila Orang Tuhan Seperti Misik Masih muda Sekarang usia berapa Om 70 Usia 70 Lebih Ya Om Gimana pasca Operasi Om Keadaannya Om Alhamdulillah Kalau Pak Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin Lancar juga Operasinya Om Alhamdulillah Ya Om Amin 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 Insya Allah Yang Ikutin aja Om Apa kata dokter Makanan-makanannya Gak boleh dimakan Pantang-pantangannya Ya Diikutin aja Ikutin aja Om Biar supaya sehat Om Ya Oke Terima kasih ya Yo Sama-sama Om Yo Mas Isha Ikut Turut Bersedih Atas Ya Infonya Yang mana Ya Bapaknya sakit Insya Allah Diberikan kesehatan Ya kami Sekeluarga Dari Jakarta Keluarga Bang Bewok Mendoakan Insya Allah Diberikan kesehatan Dikembalikan Seperti sedia kalah lagi Amin Barokati Barokati Al-Fatih Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Ar-Rahman 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 Amidin Yang sabar Yang sabar ya Mas Isha Terima kasih Sabar Pantesan Pantesan Mukanya lemes banget Pantesan Mukanya lemes banget Ya Allah Ini Ini mungkin Agak geser dikit aja Biar gak ganggu om Saya mau infoin Agak geser dulu Biar istirahat aja Bapaknya istirahat Ini mau info Kemarin kan Kakim Kakim itu Mau mesen kerupuk Ya kan Kakim mesen kerupuk Dan Tadi udah transfer Dia lumayan Gede banget Ngasihnya lumayan gede Alhamdulillah Jadi Itu dibagi-bagikan Jadi 200 ribu Buat Mas Isha 200 ribu Buat Bang Titus Lalu 300 ribu Buat beli Spray Mas Toyok Mas Toyok kan Spraynya cuma satu tuh Buat ganti-gantian Jadi Mas Toyok Satu Derifkan satu Itu 300 ribu Dan kemarin itu Ternyata totalnya Bukan 240 Kerupuk 200 ribu Totalnya kan Kerupuk 200 ribu Totalnya Dikasih 20 ribu Termasuk Ongkir Jadi totalnya 920 ribu Sudah Saya transfer ya Sudah ya Ya nanti Habis ini Kita lihat ya Ya wis Santai aja dulu Santai dulu Kalau misalnya Jangan buru-buru Beli kerupuknya Si penting bapaknya Bapaknya dulu Si penting Fokus Bapaknya dulu Ya Oh ada Kakaknya Mas Ya wis Ya wis Sabar Sabar ya Siap 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 Ya siap Selalu Merhatikan Doyo Dan juga Kita semua Amin 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 Itu aja ya Mas Issa Ya wis Assalamualaikum Wassalam Wabarakatuh Oke guys Tadi perbincangan gue Bersama dengan Mas Issa GrahTV Dan ternyata Ada kabar sedih Temen-temen Yang mana Tadi gue Ingin menginformasikan Bahwa Ada Transporan dari Kakim Yang tadinya Gue informasikan Untuk Memperitahukan saja Tapi ternyata Ya Mengabarkan Mas Issa Bahwa Orang tuanya Jatuh sakit Ya Dan kemarin Sempet Masuk rumah sakit Dan dilakukan operasi Ya Alhamdulillah Pas ke operasi Berjalan dengan lancar Meski Memakan waktu Kurang lebih 3 jam Untuk melakukan operasinya Dan Alhamdulillah Keadanya Sudah lebih baik Kita doakan Semoga Ayah dari Mas Issa GrahTV Semoga Diberikan kesehatan Kembali lagi Seperti sedia kalah Oke guys Gitu aja Dan by the way Thank you banget Buat Kakim Yang sudah berbagi Ya Insya Allah Kebaikan dari Kakim Ya Allah Balas Dan kebaikan Lebih baik lagi Diberikan Cik yang Alhamdulillah Barokah Untuk ibadah Dan untuk Video terkait dengan Berbaginya Itu nanti Akan ada Di full tayangannya Di Kayaknya Jisina channel Oke guys Gitu aja Thank you banget Sudah menonton video ini Dan sampai akhir Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Support channel Jangan lupa like Subscribe Komendasi Support channel Bacanya Bicara 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 Oke Sekarang Akhirnya Gue Bang Mewo Pamit Gue Lebih baik Dari Assalamualaikum Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax